Intro Sebanyak 264 motor terjalin operasi cabut petil yang digelar oleh suku dinas perhubungan kota administrasi Jakarta Selatan di Jalan Setia Budi Raya, Dr. Rosatrio dan Jalan Rasuna Said, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan Selasa 12 Februari 2020 Wakil Cama Setia Budi Jan Olsan mengatakan Sebanyak 50 personil gabungan yang diturunkan dalam operasi ini untuk menyasar 3 titik tersebut berdasarkan pelaporan warga melalui aplikasi Citizen Relation Management atau CRM Ini titik yang selalu banyak masalah, banyak ojol, banyak parkir ya Ini sekitar Jalan Setia Budi Raya, Jalan Satrio dan Jalan Kulingan Ternyata, disana tuh banyak ojol atau mobil yang tertakutnya? Yang paling banyak itu ojol sebenarnya dan parkir liar Parkir liar ini kita nggak tahu siapa mau lelah Ini udah kejadian yang udah lama, udah bukan sekarang aja ini udah Sebelum saya juga disini udah seperti ini katanya Kurang lebih ada 50 orang dari TNI, dari Koldi, dari Biso, dan dari Sapo Vibet Kalau saya sendiri sih sebenarnya bukan sekali kena aneh Ya saya sih dibanding ini kapok lah, namun kan parkir di dalam Walaupun bayar kan, walaupun kita cuma sebentar Cuman kan keamanan yang sebelumnya misalnya Walaupun di hari itu ada jadian juga Kalau parkir di dalam bayar belah uang? Ya kalau untuk itu kan parkir 1 jam lah ya Kalau juara lebih Kalau per jam Rp2.000 ya? Ya kalau ini kan mungkin emang seharian Oh iya Tapi, apa yang ditakutin kan? Nah, seperti ini Seperti ini Kayaknya saya bukan kapok sekalilah Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan